Intro Kembali lagi di One Day Food dan masih bersama Rizka Ogi disini Kalau saya nanya nih sama teman-teman di rumah Kira-kira buah apa sih yang cocok dikonsumsi pada saat diet? Pasti banyak yang akan ngomong buah anggur, apel, stroberi, apalagi ya pisang mungkin ya Hampir jarang ataupun mungkin gak ada yang akan ngomong bahwa Saya mengkonsumsi buah kedondong Padahal teman-teman buah kedondong ini Terutama kedondong muda ya Kandungan airnya tuh cukup tinggi dan sangat baik loh untuk kita yang sedang diet Buah kedondong Buah hijau berteksturnya ini bisa dijadikan pilihan alternatif buah untuk diet Cara konsumsi yang tepat adalah sebaiknya pilih buah kedondong yang belum matang Karena kandungan buah kedondong yang benar-benar belum matang Mengandung serat dan air yang tinggi Sedangkan buah kedondong yang sudah matang itu punya kandungan sukrosa yang cukup tinggi Jadi bisa menambah jumlah kalori pada tubuh Kemudian selain pisang dan apel sebagai menu makan siang Kamu bisa mencoba untuk menambahkan setidaknya satu butir buah kedondong pada menu makan siang Hal ini untuk membantu saat asam pada perut dalam proses makanan Dengan begitu protein dan nutrisi akan cepat terserap oleh tubuh dan pencernaan menjadi lebih sehat Karena buahnya yang asam dan teksturnya yang tidak mudah busuk Buah kedondong sangat cocok untuk diolah menjadi beragam makanan Dan yang paling umum adalah asinan Hasil riset saya tuh ada yang saya temukan menarik dari buah kedondong ini Ternyata tidak hanya khusus untuk diet saja Tapi buah kedondong ini sangat baik buat kalian yang punya masalah dengan tekanan darah rendah atau anemia Ternyata buah ini sangat bagus loh bisa menekan anemia Rasanya yang masam kadang membuat kita enggan untuk mengkonsumsi buah kedondong Padahal walaupun bentuknya kecil Buah ini punya manfaat yang tidak terduga Misalnya nih ya Bisa untuk mengatasi diare Pada saat kita mengkonsumsi 100 gram kedondong muda dalam satu hari Akan membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan Dalam buah kedondong muda kandungan serat dan airnya masih cukup banyak Jadi tidak akan memberikan efek samping Tapi rasanya yang masam sekali jadi harus diperhatikan juga ya Buah ini juga punya banyak kandungan vitamin C Yang berperan penting sebagai antioksidan dalam tubuh Selain itu ada juga kandungan vitamin A yang akan meningkatkan daya tahan tubuh Dan melindunginya dari radikal bebas Dan yang menarik kedondong dipercaya bisa meredakan anemia Satu seram buah kedondong memiliki kandungan zat besi sebanyak 30 miligram Jumlah ini cukup banyak untuk membantu meredakan anemia Zat besi juga berfungsi meningkatkan produksi sel darah merah Dan melancarkan aliran oksigen ke seluruh tubuh Saya berusaha mencari klaim ini dapet dari mana Tapi tidak menemukan sumber yang terpercaya Bahkan database, nutrient database yang dari Amerika, USDA Tidak menampilkan kandungan zat besi dari kedondong Mereka tidak punya datanya sehingga klaim ini tidak berbasis yang tepat Dondong itu tinggi serat dan juga tinggi karbohidrat Sayangnya karbohidratnya itu yang tergantung di dalamnya adalah Yang cepat diserap oleh darah Jadi high glycemic index Jadi kalau makan jangan banyak-banyak Apalagi yang penderita diabetes Karena bisa menaikkan gula darah secara cepat Gunanya yang lain mungkin juga bisa digunakan sebagai pengempuk daging Seperti nanas atau papaya Gimana informasi saya tentang kedondong menarik ya Jangan kemana-mana dulu Setelah ini saya masih punya menu wonder food lain Tetap bersama kami ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!